Harga cabai masih berfluktuasi, namun masih cenderung mahal bahkan di atas 100 ribu rupiah per kilogram di pasar. Mengutip informasi pangan Jakarta, harga rata-rata cabai rawit merah di pasar Jakarta naik 575 rupiah dari hari sebelumnya menjadi 110.447 rupiah per kilogram. Cabai rawit hijau naik 1.232 rupiah dari hari sebelumnya menjadi 80.450 rupiah per kilogram. Sementara harga cabai merah keriting turun 1.271 rupiah per kilogram menjadi 86.907 rupiah dan cabai merah besar turun 2.472 rupiah menjadi 82.797 rupiah per kilogram. PLT Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapenas Riz Fahiri menjelaskan kenaikan harga pangan seperti cabai disebabkan terganggunya produksi akibat hama dan musim hujan. Cabai ini memang saat ini sentra produksi cabai cuacanya hujan masih tinggi seperti di Subang, Blitar, Kediri, sehingga produksinya terserang penyakit, ini menyebabkan kenaikan harga di pasar, jelasnya kepada Cenbece Indonesia beberapa waktu lalu. Kenaikan harga pangan cabai karena memang cuaca, sementara harga bahan pangan lain seperti ayam dan telur karena harga pakan ternak yang naik. Selain itu menurut dia kenaikan harga pangan saat ini merupakan harga keseimbangan baru yang disebabkan dengan kenaikan harga ongkos produksi. Konsumen juga diharapkan memahami karena kita perlu juga menjaga produsen. Berikutnya masalah pangan ini pemerintah perlu memperkuat ketahanan pangan kita memaksimalkan produksi pangan kita, katanya. Sekian harga cabai untuk tanggal 30 Juni tahun 2022, untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.